Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Apa kabarnya hari ini teman Semoga diberikan kemudahan Kelancaran dan keberkahan Amin 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 Oh ya teman-teman Hari ini kita akan tips Gimana secara memperbanyak keladi Dengan cara pisah bunga dari indukan Untuk keladinya ini masih hybrid Untuk keladinya ini warnanya Ya Allah subhanallah cantik banget teman-teman Perpaduan warna menas dan putihnya Tulang putih itu bagus teman-teman Dan ada sedikit farfarnya Dan ini keladinya masih rumpunan Kita akan berbagi tips Gimana cara memisahkan anakan dari indukannya Dan keladinya itu semakin banyak Kita langsung eksekusi ya teman-teman Yuk let's go Untuk medianya Untuk medianya ini kita pakai Perpaduan dari sekam mentah Sekam bakar Sama fermentasi daun terbesi ya teman-teman Untuk medianya seperti ini Jadi untuk medianya insya Allah ini poros teman-teman Kalau dipegang ini Ini akan kembali lagi teman-teman Poros teman-teman Keladi Keladi itu adalah salah satu tanaman Yang suka dengan media poros ya Karena apa? Karena nanti kalau media poros Untuk perkembangan akarnya itu bagus teman-teman Karena nanti kalau itu Perkembangannya itu kan Media ini kan Berongga teman-teman Jadi untuk perkembangan akar juga bagus teman-teman Ya Sebenarnya media apapun bisa teman-teman Tapi usahakan kalau keladi itu medianya poros Insya Allah Untuk perkembangan keladi selain Cepat dan selain Tumbuh Juga untuk sirkulasi udara Yang di media pot nanti Atau di media tanam nanti Itu bisa seling berganti teman-teman Yuk langsung kita eksekusi yuk Let's go Yuk langsung kita eksekusi ya Untuk teman-teman Untuk ini keladi nya ya teman-teman Nih bunga nya alhamdulillah Nih bunga nya seperti ini ya Alhamdulillah Satu akarnya sehat teman-teman Alhamdulillah akarnya sehat ya Alhamdulillah akarnya sehat Masa kita Ternyik satu-satu teman-teman Satu Dua Lima ya Dapat lima ya teman-teman Dapat enam jadi total Kita lihat dulu teman-teman Apakah dia bawa Mata tunas ya Bersihkan dulu ya Setelah itu Untuk membersihkan luka-luka Seperti ini teman-teman Ya Luka-lukanya ini Kita Biasanya pakai antrakol ya Nah Kita pakai antrakol ya Supaya apa Supaya nanti Lukanya selain sembuh Insya Allah untuk mengurangi Atau menetralisir ya Untuk bakteri-bakteri Yang ada di Itu teman-teman Di Batang-batang ini Habis Dia terluka ya Kita pakai antrakol ya Ini Kita pakai fungisidanya ini ya Ini fungisida untuk Menetralisir dari Gangguan dari bakteri-bakteri Atau hama-hama yang lainnya Kita makan seperti ini aja Enggak apa Kita ambil satu segini Kita oles-olesin Kita oles-olesin Di Papis Dia tergores Tadi ya Kita oles-olesin Di medianya Sampai jumpa Kita diamkan dulu Atau Angin-anginkan dulu ya Teman-teman Itu sekitar Apa 5 menitan Atau 10 menitannya Supaya apa Supaya Fungisidanya Yang habis kita oleskan tadi Itu bisa meresap ke Itu teman-teman Ke batang keladinya Atau Bunggol keladinya dulu ya Nah setelah itu Habis di angin-anginkan Baru kita tanam Teman-teman Ini Untuk adian seperti ini Akarnya Alhamdulillah Sehat ya Nanti kita akan Tanam ulang Teman-teman Setelah 5 menitan Setelah kita angin-anginkan Setelah 5 menit Kita akan Tanam ulang Sini dulu Bismillahirrahmanirrahim Semoga tumbuh Sugur Dan beranak-pinak Selamat lagi ya Saya pakai ukuran pot yang Ukuran 8 sama 12 ya Supaya apa Supaya nanti Bisa lebih mengontrol Untuk Keladinya Dan tidak Menyanyiakan Media tanam Teman-teman Selamat menikmati 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 usahakan ya kalau keladi itu medianya poros ya supaya apa supaya bagus untuk perkembangan keladi teman-teman media poros adalah media yang disukai semua tanamannya terutama keladi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hasilnya akhirnya seperti ini seperti ini ya teman-teman setelah itu jangan sampai lupa disiram kita siram ya sampai terkocor benar-benar terkocor ya kita siram dulu teman-teman teman-teman Alhamdulillah teman-teman hasilnya seperti ini ya Alhamdulillah ini dari satu indukan bisa menghasilkan sekitar lima anakan teman-teman dan setelah itu jangan sampai lupa ditaruh di tempat yang terduh dulu ya sekitar satu minggu atau hampir dua mingguan lah supaya apa supaya dia tidak terlalu terkena matahari dulu dan biar tidak layu teman-teman ya dan untuk perkembangan akar Insyaallah nanti biar cepat tumbuh teman-teman ya mungkin cukup sampai disini ya teman-teman untuk masalah pembahasan tentang gimana sih tip cara misalkan keladi indukan dari anakannya ya anakan dari indukan teman-teman dan semoga bermanfaat ya jangan lupa like comment dan subscribe ya dan semoga kita semakin bersemangat ya untuk pembahasan tentang semua dunia perkeladian dan kita akhiri cukup sampai disini dan walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bye bye